Di mana Lex kerjaan? Di mana? Di mana Lex kerjaan? Klien banyak bertanya, minta update, minta segala macem, sedangkan Lex Lex sebentar lagi kan kak? Oh, lu jadi nyalahin karena datanya biar dicampi terus? Iya kak? Lu tuh harusnya tak dijawab, itu kan udah kerjaan lu Udah kan, saya sudah menganjakan semampu saya Lu lihat di YouTube channel NLP Leadership Indonesia Di sini tuh diajari, di mana caranya bertanggung jawab 100% Dan jangan lupa, lo subscribe Halo, semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Coach Antonius Arief dari NLP Leadership Indonesia Yang saya mau bahas hari ini adalah mengenai Bagaimana caranya setiap orang yang punya impian Kadang-kadang suka ngotot, suka merasa kesel kalau dia tidak tercapai Nah, ceritanya begini Saya mau menceritakan dulu, waktu itu kebetulan saya banyak banget sekali mengajar banyak korporat-korporat khususnya berkaitan dengan penjualan Nah, ketika seseorang berusaha mengejar penjualan Dan ketika mereka tidak mendapat tujuannya, kadang-kadang mereka sudah menyalahkan orang lain Ya, menyalahkan siapa? Saya ambil contoh yang paling gampang deh Misalkan, bisnisnya mengenai asuransi tapi berkaitan dengan perbankan ya Nah, ketika mereka jualan ke sana, kemudian mereka maunya mereka ekspetasi mereka Mereka mendapat database langsung dari si banknya Tetapi kadang-kadang banknya tidak memberikan atau banknya memberikan tetapi datanya tidak lengkap Dan itu terjadi bukan hanya di satu industri, tapi di beberapa industri hampir mirip Hampir mirip-mirip yang berkaitan dengan asuransi atau bank S di beberapa company Nah, ini yang menarik Yang saya temukan daripada mereka adalah mereka cenderung menyalahkan pihak perbankan Mereka cenderung menyalahkan sistemnya Mereka cenderung menyalahkan bahwa mereka tidak di support dan sebagainya Saya cuma gambarnya begini teman-teman Ini juga bisa juga bukan hanya sekedar berkaitan dengan penjualan di bidang bank S Tapi juga berkaitan dengan misalkan contoh Kita jualan barang, produk B2B, tapi harganya mahal Kemudian sistemnya kompetitor lebih kuat, kemudian kita tidak dapat support Promosi dari prinsip saya juga pernah mengalami itu Jadi pernah dulu jualan barang Ketika jualan barang, barang tersebut kemudian dia tidak kasih dana sponsor Eh, dana promosi bukan sponsor Dia tidak kasih dana promosi Ketika mereka tidak memberikan dana promosi Yang dulu awalnya saya merasa, wah ini tidak fair dong Ini tidak bisa jualan dong Kalau kayak gini, wah bagaimana barangnya kejual Mana barangmu mahal harganya Stok kadang tidak ada dan sebagainya Dan akhirnya, setiap saya memblaming Saya menyalahkan orang, saya menyalahkan sistem Saya menyalahkan apapun Tidak terjadi perubahan apapun dalam kehidupan saya Sampai satu ketika, saya tersadar dalam satu hal Kesadar apa? Begini Saya melihat satu buah rumus yang paling menarik dalam NLP Yang kalimat pertama ada, pilar pertama NLP adalah bertanggung jawab 100% sama hidup anda Saya ulangi lagi, bertanggung jawab 100% sama hidup anda Rumusnya kalau dipakai oleh tokoh lain Bios saya sering pakai gambaran adalah event plus respon sama dengan outcome Saya ulangi lagi, event plus respon sama dengan outcome Event adalah kejadian Respon adalah tindakan kita Outcome adalah hasil Event itu tidak bisa diubah Event tidak bisa kita ubah Kondisi apapun kita tidak bisa ubah Benar kan? Tidak bisa kita ubah Politik, kondisi politik, kondisi ekonomi, sistem perbankan, sistem aturan, main dan sebagainya Kita tidak bisa ubah Yang bisa kita ubah cuma hanya satu Respon kita Nah, jadi saya cuma kasih gambaran begini Ini yang selalu saya jelaskan kepada beberapa teman-teman atau beberapa alumni saya Atau beberapa orang yang sekolah saya cuma mengatakan Kita tidak bisa merubah sistem, kita tidak bisa merubah perekonomian Bisa pemerintah, tapi pemerintah juga tidak mudah Setengah mati Tapi yang bisa kita lakukan adalah hal yang bisa kita lakukan Saya ulangi lagi, ini kalimat yang menarik Hal yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan Kalau hal itu tidak bisa kita lakukan, yaudah kita tidak bisa ngapang-ngapain Tetapi kita tidak menyalahkan hak lain Saya tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan situasi Yang kita lakukan cuma hanya mengubah apa yang bisa kita ubah Yang bisa kita lakukan adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan Tetapi yang paling penting adalah Jangan cuma sekedar melakukan saja Saya ambil contoh yang paling gampang Anda punya bisnis, misalkan bisnisnya kaki 4-5, bisnis di jalan gitu ya Namanya kalau street hawker atau makanan kaki 5 lah, atau apapun, kedai Bisnisnya sepi, berarti pertanyaannya, kondisi karena malnya sepi, berarti apa yang harus Anda lakukan? Ya memang mungkin kita bisa menyalakan ke mal, mal kenapa nggak mengundang orang lebih banyak? Kenapa orang nggak ada yang datang? Kenapa ekonomi jelek? Kenapa pemerintah nggak support dan sebagainya? Saya cuma mengatakan Anda nyalakan apapun nggak akan ada perubahan Yang jelas Anda bangkrut, yang jelas Anda nggak punya uang, yang jelas setelah Anda nggak punya uang Anda nggak bisa bayar kehidupan keluarga Anda atau mungkin pegawai Anda Yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan Menarik ya, bingung kan? Yang bisa kita lakukan adalah hal yang bisa kita lakukan Apa yang saya sarankan adalah, kita misalkan kita tahu bahwa Oh cara pemasar yang paling baik menggunakan digital marketing Ya sudah kita coba effort digital marketing Oh ternyata misalnya digital marketing nggak berhasil, apa yang harus dilakukan? Oh mungkin perlu telepon satu-satu customer, customer lama di contact-in Kalau ternyata nggak berhasil, harus ngelapain lagi Oh misalkan kita memberikan sampel atau apapun Bulankan lagi ya, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah hal yang bisa kita lakukan Kita nggak bisa menyalakan kondisi apapun terus Kalau Anda menyalakan sampai kapanpun nggak akan ada hasil Jadi, pelajaran yang paling penting adalah Apa yang bisa Anda lakukan dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak memungkinkan Pahami apa yang Anda bisa pelajari, apa yang harus Anda bisa lakukan dan itu lakukan Maka hasilnya pasti akan berbeda Ketika belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik NLP yang pas dan tepat Maka mindset Anda akan pas dan tepat untuk menghasilkan hasil yang jauh lebih bagus, bas dan tepat juga Saya Coach Antonius Arief dari NLP Leadership Indonesia Sampai jumpa, bye-bye Terima kasih telah menonton!